Intro Ternyata ketika Nabi meninggal dunia Bapak-bapak sekalian Persatuan yang dibangun dengan jeripaya Dengan darah dan keringat Pada detik pertama Nabi meninggal dunia Sudah pecah kongsi Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya Mengapa? Kepentingan disitu bermain Antara yang mendukung Abu Bakar dan mendukung Saidina Allah Dan permusan itu sampai sekarang berlanjut Baik di Yaman, Baik di Syria, Baik di Irak dan sebagainya Di Indonesia belum, tapi bisa berpotensi akan terjadi juga Ketika kedua yang berlaku itu berkembang terus Antara sunni dan si'i Antara si'i dan ahli sunnah Semacam itu Dan sampai sekarang Ini satu hal yang lucu Konflik ideologi Memilih Khalifah antara Abu Bakar dan Saidina Ali Sampai banjir darah sampai sekarang Saling bunuh membunuh Ini kan hal yang aneh Sekarang kita sudah tidak berkepentingan Dengan urusan si'i dan ahli sunnah Kita sudah tidak kenal orangnya Saya bukan anak cucunya kok Ya kenapa masih kita teruskan konflik itu Ini kan menjadi masalah, ada apa dibalik itu Nah, jadi artinya disini kita masih Mekaji ulang sejarah yang ditulis itu Ini kita kembali sejarahnya adalah Kita bahas pada dialog nanti Oke, lalu Tadi sudah enak mengatakan bahwa Nabi SAW Dalam waktu 23 tahun berhasil menyatukan umat Tentunya dimaksud disini umat Islam ya Umat Islam Dengan kalimat Tauhid Dengan iman kepada Allah SWT Kemudian Dikatakan tadi bahwa Sangat disayangkan Persatuan yang dibangun oleh Nabi SAW Dengan keringat, dengan darah Dengan perjuangan yang luar biasa Sampai kemudian Dalam masa singkat ketika Nabi wafat Lalu kemudian terjadi pertumpahan darah Wah ini dramatisirnya luar biasa ya Hanya gara-gara pemilihan Konflik antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali Pemilihan khalifah Pemilihan pemimpin Jadi gini ya Perlu kami jelaskan Ketika Nabi SAW wafat pada hari Senin Beliau dimakamkan pada hari Selasa malam Rabu Wafatnya pada hari Senin Anda harus memahami dulu Situasi pesihis para sahabat Pada saat Nabi wafat itu seperti apa Itu luar biasa itu Sampai dari shocknya sahabat Begitu Nabi wafat ada yang Sampai meninggal Ada yang sampai pingsan Ada yang gak mampu berkata-kata Ada yang sampai gak bisa berdiri Sangking kagetnya mereka Dan sangking Begitu besar duka mereka Ketika ditinggal wafat oleh Nabi SAW Tidak ada pecah kongsi disitu Yang ada ikhtilaf sedikit saja Ada ikhtilaf sedikit Itu ikhtilaf itu karena begini loh Sampai tadi dikatakan Nabi gak Gak terurus ya Gak di kafan itu kan Kasarannya gak terurus Padahal ada ya Di dalam kitab-kitab sirah Seperti di sirahnya Bahannya Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah Abu Syahbah Tentang Tadjihizu Rasulullah Tentang bagaimana Nabi di kafani Kemudian disolati Sampai dimakamkan Itu lengkap disitu ya Tentang penjelasan sejarah Tetapi memang tertunda Kenapa Nabi wafat Hari Senin tertunda dimakamkan Sampai pada hari Selasa malam Rabu Karena disitu Itu belum-belum ada konflik Antara Syiah sunnah itu Belum ada disitu Itu disitu Mereka Orang-orang Kebingungan Ditinggal Nabi wafat Sementara orang-orang munafik Di Madinah masih bertebaran Kemudian ada isu Di Mekah itu Ada musuh yang sudah siap untuk mengepung ya Mau membantai mereka Mereka ini bingung Ditinggal Nabi wafat Dalam kondisi kemudian seperti itu Terjadilah disitu kemudian kebingungan-kebingungan Yang sampai kemudian waktu itu Sayyidina Ali tidak keluar Tidak ada konflik antara Abu Bakar dengan Sayyidina Ali Sayyidina Ali bin Abi Talib Justru sedang Menenangkan keluarga Dan menunggui jenazah mulia Nabi kita Muhammad SAW Nah disitu Justru Seorang sahabat yang bijaksana Abu Bakar As-Siddiq Berhasil menenangkan Kondisi pesihis umat Termasuk Sayyidina Omar Itu orang yang waktu itu sangat Luar biasa ya Karena saking itu semua berangkat dari rasa mahabbah Kecintaan mereka yang luar biasa kepada Nabi SAW Sampai Sayyidina Omar Ibn Khattab berkata apa Dia angkat pedang Barang siapa mengatakan Nabi Muhammad mati Aku akan Tebas lehernya dengan pedangku ini Ya Dia tidak mati Ada mengatakan Nabi Muhammad itu tidak mati Hanya diangkat oleh Allah seperti Nabi Isa dan seterusnya ya Walhasil itu kondisi pesihis luar biasa Para sahabat Kebingungan luar biasa Dan dalam kondisi itu Kemudian ada isu Mau diserang sama musuh Belum lagi orang-orang munafek yang masih banyak di Madinah Ya Disitu dalam kondisi seperti itu Mereka butuh pemimpin Siapa yang akan memimpin kami gitu loh setelah Nabi ini Jadi Orang-orang ansur mengajukan Pemimpin Ya Orang-orang Dari kelompok-kelompok lain juga merasa Lebih berhak untuk menjadi pemimpin Kemudian orang-orang muhajirin juga begitu Masing-masing mengajukan jagonya untuk menjadi pemimpin Sampai ada istilah minna amir wa minkum amir gitu ya Kemudian Ini ya Apa namanya Di saat itulah Abu Bakar As-Siddiq Menenangkan Pertama kali Dengan khutbahnya di masjid Dia berkata Dikumpulkan seluruh sahabat Man kana ya'budu muhammadan Fa innahu qatmat Wa man kana ya'budillah Fa innahu hayyun la yamud Ya Kemudian Beliau membawakan ayat Wa ma muhammadun illa rasulun qatqalat min qablihi rusul Afa immata Aukutilam qalaptum ala aqabikum Wa mayan qalib ala aqibaihi Falayyadurallaha syai'a Wa sayyadzillahu syakirin Abu Bakar As-Siddiq Radulahu Wa'an Menenangkan para suhabat Siapa yang menyembah Nabi Muhammad Nabi Muhammad telah wafat Tapi siapa yang menyembah Allah 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 zat yang maha hidup dan tidak pernah mati Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membawakan ayat dari itu Apakah nanti kalau Nabi Muhammad ini seperti rasul-rasul yang sebelumnya Kemudian apakah kalau kemudian Nabi Muhammad wafat kalian akan murtad Dari agama kalian Ya Kemudian sampai Umar ibn Khattab kemudian menjadi tenang Setelah mendengar pidatunya Abu Bakar As-Siddiq Sampai dia mengatakan Dia tahu ayat ini Tapi sampai Umar ibn Khattab mengatakan Seakan-akan saya baru saat ini mendengar ayat ini Wahai Abu Bakar As-Siddiq Padahal beliau tahu tentang ayat ini sebelumnya Ya Sangking paniknya waktu itu Nah setelah ditenangkan Oleh Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Mulailah terjadi Bayat Karena dikhawatirkan Kalau negara ini dibiarkan kosong Dari pemimpin Tidak ada yang menjadi pemimpinnya umat Islam Leadernya umat Islam Maka dikhawatirkan Umat ini akan terlunta-lunta Kebingungan Kemudian masing-masing mengajukan pemimpinnya Ini kan bahaya Kalau kemudian kepemimpinan itu jatuh ke tangan orang yang salah Kan akan bahaya masa depan Islam selanjutnya Lah disitulah Umar ibn Khattab R.A. Yang luar biasa R.A. Beliau Langsung membayat Abu Bakar As-Siddiq Itu di Syaib Bani Thaqifah Ketika kumpul orang-orang yang sedang mengajukan pemimpinnya Biar ini jadi pemimpin Si Fulan biar jadi pemimpin Lah disitulah Umar ibn Khattab Langsung mengatakan Abu Bakar As-Siddiq Yang layak menjadi pemimpin Karena Nabi SAW di saat akhir wafatnya Ketika sudah tidak mampu bangun Dari tempat tidurnya Sempat memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq Menjadi imam di masjid Ini dijadikan hujah Memberikan nas khusus tidak pernah Tapi ada semacam isyarah-isyarah dari Nabi Isyarat-isyarat Seperti Nabi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq mengimami Sholat Itu dimaknai oleh Umar ibn Khattab Sayyidina Ali juga mengartikan sama Bagaimana kita tidak ridho Dengan orang yang ditunjuk Nabi menjadi imam kita Di sholat kita Walaupun kemudian Abu Bakar menolak Dan tetap Nabi yang mengimami Apakah kita tidak ridho Orang yang seperti ini yang akan menjadi pemimpin Kita Menunjuk dia untuk memimpin kita dalam sholat Dan disitulah Peran Umar ibn Khattab Membayat Terjadilah Pembayatan secara khusus terlebih dahulu Ya Kemudian Baya secara umum Di masjid Di bayat secara umum besar-besaran Semua sahabat akhirnya Atas kedegasan Umar ibn Khattab Atas inisiatif Sayyidina Umar ibn Khattab Sepakat semuanya satu kata Membayat Abu Bakar As-Siddiq Sebagai Khalifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada pertumpahan darah Tidak ada Ini kok Apa namanya Dramatisirnya luar biasa ya Bahkan Sayyidina Ali Yang katanya tadi pecah kongsi Antara Abu Bakar dengan Sayyidina Ali Antara Sunnah dengan Syiah Itu tidak ada Tidak terjadi Sayyidina Ali pun Membayat Abu Bakar Walaupun terlambat Terakhir membayat Karena beliau sedang berduka Ada riwayat mengatakan Tiga hari baru membayat Ada riwayat mengatakan Tujuh hari baru Membayat Tapi tidak ada satu pun sejarah Mengatakan Sayyidina Ali tidak Membayat Abu Bakar As-Siddiq Ya ketika Dalam pertemuan Dalam Sahih Bukhari Disebutkan Fakwala'aliyun li'abi bakar Mau'idu kal'asyiyah lil'bay'ah Ya sampai akhirnya hadis disini Menjelaskan Abu Bakar Sayyidina Ali berkata Kepada Abu Bakar Nanti sore saya baru bisa membayat kamu Setelah Pemakaman Nabi Saya baru nanti akan bisa membayat Kamu Ya karena beliau masih sedang berduka Menenangkan keluarga Menenangkan keluarga dan seterusnya Ya Bukan karena Sayyidina Ali itu merasa Dia berhak menjadi khalifah Terus Saya gak diajak musyarah Tidak beliau itu sedang berduka memang Ya Dan Abu Bakar Umar itu Melihat potensi ada bahaya Kalau tidak segera Ditangani itu Dan pada akhirnya Keduanya saling Mengakui Bahkan Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Supaya tidak terjadi salah faham Kenapa Sayyidina Ali terlambat membayat Itu udurnya semuanya Disampaikan oleh Abu Bakar as-siddiq kepada umat Supaya mereka tahu bahwa tidak ada permusuhan Di antara keduanya Sampai kemudian Ali beristighfar Wa tasyahada aliyun Fa'allamah haqqa Abi Bakrin Kemudian Sayyidina Ali mengagumkan Haknya Abu Bakar Dan beliau mengatakan An'ahu lam yahmilhu Alalladhi sona'a nafasatan ala Abi Bakrin Sayyidina Ali menjelaskan Saya begini ini terlambat membayat Bukan karena saya sedang Karena merasa tersaingi oleh Abu Bakar Walainkaran lilladhi faddalahullahu bihi Bukan juga karena mengingkari Anugerah Allah yang diberikan kepada Abu Bakar as-siddiq Walakinnanara lana fi hadhal amr nasibah Fastabadda alayna Fawajadna fi anfusina Fasurra bi dhalikal muslimun Waqala as-sabta Waqana al muslimuna ila aliyin qariban Hina raja'al amra bil ma'ruf Jadi jelas ya Sayyidina Ali tidak mengingkari Kemudian Sayyidina Ali mengatakan Ya memang kami punya Nafsi punya bagian Harusnya kami memang diajak musyawarah Tapi ya sudah lah Karena memang Ini keadaannya Kondisinya tidak memungkinkan Dan seterusnya Kemudian Dengan apa yang diucapkan Sayyidina Ali menabi talib Semua muslimin Ketika itu merasa bergembira bahagia Alhamdulillah Ya menyatulah kalimat umat islam Kemudian Mereka mengatakan As-sabta Engkau benar wahai Ali bin Abi talib Ya Dan kemudian Sayyidina Ali membiat Selesai Tidak ada pertumpahan darah Tidak ada darah yang mengalir sama sekali Dari mana dasarnya anda mengatakan itu Ada konflik Pertikaian Itu terjadi Ketika Zaman Sayyidina Ali dengan Muawiyah Mulai Perang Jamal Perang Sifin Itu mulai konflik Disitu mulai muncul Sekte Syia Dan seterusnya Bukan disaat ini Tidak Tidak ada itu sama sekali Dan hubungan Abu Bakar As-Siddiq Bismillahirrahmanirrahim Dengan keluarga Nabi Dengan Sayyidina Ali ini Luar biasa Baik sekali Sampai dalam hadis Sahih Bukhari Kami singkat ya Hadisnya cukup panjang Sampai Waladhi nafsi biyadihi Abu Bakar As-Siddiq bersumpah Demidat yang jiwaku ada di tangannya Di kekuasaannya La qarabatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Habu ilaiya an asila min qarabati Aku menyambung Hubungan Kekerabatan Dengan kerabatnya Rasulullah Itu lebih aku cintai Daripada aku menyambung Hubungan dengan kerabatku sendiri Beliau lebih mengutamakan Kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan pernah bercanda Dengan Sayyidina Ali Santai Ya Ketika Melihat Sayyidina Ali bin Abi Talib Waktu itu Abu Bakar Sedang sholat asar ya Setelah sholat asar Kemudian jalan Beliau keluar sambil berjalan Melihat Sayyidina Hasan sedang Masih kecil ya Bermain-main dengan anak-anak ya Kemudian Digendong Digendong Sama Abu Bakar As-Siddiq Fahamalahu Ala Atikihi Waqala Bi Abi Shabihun Bin Nabi La Shabihun Bi Ali Wa Aliyun Yadhaq Masya Allah Kata Abu Bakar As-Siddiq Setelah digendong Hasan ini tidak mirip Ali Tidak mirip ayahnya Tapi mirip Nabi Mirip kakeknya Ya Ya Karena memang paling mirip dengan Nabi itu Sayyidina Hasan Kemudian Sayyidina Ali Tertawa Tersenyum dengan Ucapan Abu Bakar As-Siddiq RA Ya Ya Jadi Sayyidina Ali Dengan Abu Bakar Hubungannya begitu Begitu indah Begitu baik Ya Bahkan Sampai Abu Bakar As-Siddiq Mengatakan Urkubu Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Fi Ahli Baitih Perhatikan Nabi Muhammad Itu dengan Memperhatikan Keluarganya Ya Ini bukti cintanya beliau Abu Bakar As-Siddiq RA Kepada keluarga Nabi Termasuk tentunya Sayyidina Ali bin Abi Talib Dan sebaliknya Sayyidina Ali juga banyak Memuji Abu Bakar Dan Dan Umar Ibn Al-Khattab RA Ada Hadis juga Yang diriwayatkan Dari Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamal Wajah Ini ada di Fadha Ilus Sohabah Ali Ahmad Ibn Hanbal Maka Nub'idu Anas Sakinata Tanzilu Ala Lisani Umar Ibn Al-Khattab Ya Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib Kami tidak Tidak menganggap jauh Artinya Bahawa Sesungguhnya Ketenangan Itu Turun Melalui Lisannya Umar Ibn Al-Khattab Ini yang berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallah Wajah Beliau mengatakan Ketenangan Itu Turun melalui Lisannya Umar Ibn Al-Khattab RA Kemudian Ma Kunna Nungkiru Wa Nahnu Ashabu Rasulillah S.A.M. Mutawafirun Anas Sakinata Tantiku Ala Lisani Umar RA Ya Kami Para Sahabat Nabi S.A.M. Sepakat Ya Bahawa Sesungguhnya Ketenangan Itu Keluar Dari Lisannya Umar RA RA Anhu Wa Ardha Jadi Al-Hakku Ya Duru Ma'a Umar Ini Ternyata Ini juga Riwayat ini Yang meriwayatkan Sayyidina Ali sendiri Dan pengakuan Dari beliau RA RA Wa Ardha Wa Karamah Wajah Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib Itu punya putra Ada yang Muhammad Udah salah itu ya Namanya Kunyahnya Itu Abu Bakar Ada putranya Sayyidina Ali Yang diberi nama Umar Ada putranya Sayyidina Ali Yang diberi nama Uthman Ya Ada Jadi Sampai Nama-namanya Dipakai oleh Sayyidina Ali Untuk putra-puteranya Jadi Tidak ada konflik sama sekali Tidak ada apa-apa Hubungan mereka Semuanya baik-baik Itu perlu diluruskan Ya Konflik itu Sekali lagi Saya ulangi Mulai terjadi Adalah Disaat Kepemimpinan Kita teruskan Untuk Mendengarkan Apa lagi yang mau disampaikan oleh penceramah ini Seperti apa agama yang Nabi Muhammad itu dari kehidupan pribadi sendiri Ketika Ketika Umur 25 tahun Sebagai tokoh pemersatu Dia Dilikahkan dengan seorang Perempuan janda Yang usianya seumur ibu Ya Kalau kita namanya Berondong ya Seorang berondong itu Sebenarnya lebih muda 15 tahun Seumur-seumur ibunya sendiri Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad Karena dia pernah bekerja dengan Khadijah Ini kan Agamanya Siti Khadijah ini kan Disembunyikan Apa agamanya Siti Khadijah Yang pasti dia bukan penyembah berhala Yang pasti dia bukan Yahudi Agamanya apa Tetapi kalau kita lihat dari Pernikahnya dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami Di jajirah Arabian Yahudi berpoligami Penyembah berhala Mesirikian juga berpoligami Orang Islam berpoligami Yang tidak berpoligami agamanya apa Nanti Bapak yang menjawab sendiri Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya Yaitu Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menerima Wahyu Dikonsultasikan Dengan seorang ahli spiritual Siapa namanya Warakobin Nova Seorang pendeta Nabi Muhammad Sama Nabi kita Mengkonsultasikan Wahyu itu Dengan seorang pendeta Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya Ini jadi masalah Ini sebetulnya ada yang disembunyikan Ada yang disembunyikan Ya Jadi Silahkan kesipulkan Agamanya apa Tidak mau dimandu Dan Mengkonsultasikan Wahyu itu Dengan seorang pendeta Jadi agamanya apa Amin Amin Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaihi Allah Tadi sudah Tadi sudah Istihza kepada hadis Istihza dengan kalimat La ilaha ilaihi Allah Sekarang merembet Ini ya Masya Allah Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Mengatakan Sayyidah Khadijah agamanya tidak jelas Nabi berondong Ya Allah Na'udzubillah Na'udzubillah Orang itu menyebut Nabi Dalam kitab Ash-Shifa' Lilqadu'iyat Harus ketika menyebut nama Nabi Itu harus disertai dengan ta'zim Paslut Paslut Wa'alam Anna hurmata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada muhtihi Wa tawqirahu Wa ta'zimahu Lajimun kamakan Hal hayati Wa dadika Ainda dikri Sallallahu Alaihi Wasallam Wa dikri hadithihi Wa sunnatihi Wa samahi ismi Wa sirati Wa muamalati Alihi wa itratihi Wa ta'zimi ahli baytihi Wa sahabati Wa Wa Kehormata Nabi Kemuliaan Nabi Assalam Itu Tidak ada bedanya Semasa beliau hidup Maupun setelah wafatnya Tetap ketika menyebut Nabi Wajib Dengan cara ta'urim Dan pengakunan Kemudian Juga Ketika disebut nama Nabi Wajib ada rasa ta'zim kepada Nabi Kemudian menyampaikan hadis-hadis Nabi Kemudian sunnah-sunnah Nabi Mendengar nama Nabi Menceritakan sejarah Nabi, sirahnya Nabi Kemudian bermuamalah dengan keluarga Nabi Wa'idratihi Keluarga Nabi Wa ta'zim ahli bayti wa sohabati juga Mengagungkan ahli baytnya dan para sohabatnya yang mulia Tidak boleh sembarangan Ya, tidak boleh sembarangan Nyebut Nabi kok berondong itu ya apa ya Ya Allah Kok rasanya enggak pantas sama sekali ya Na'udzubillah summa na'udzubillah Ini apa enggak masuk Enggak masuk dalam istihza kepada Nabi Ini mengejek Nabi nih Mengolak-olak Nabi Na'udzubillah summa na'udzubillah Ya Kemudian Sayyidah Khadijah dibilang Agamanya enggak jelas Agamanya enggak jelas gimana Anda ini baca sejarah apa enggak Ya Allah Setelah diutusnya Nabi SAW Sayyidah Khadijah itu orang pertama yang masuk Islam Kok dibilang Nasrani Pertama dibilang enggak jelas Kemudian dibilang Nasrani karena tidak mau dipoligami Dimana ada penjelasan di kitab mana Sayyidah Khadijah enggak mau dipoligami itu di kitab mana Saya pengen tahu sumbernya Anda itu dari mana Nah ini kalau enggak mau disebut akal-akalan terus apa gitu loh Salahnya saya dimana kalau mau mengatakan dia main akal-akalan Jelas-jelas ini enggak ada sumbernya Semua kitab sirah Enggak ada penjelasan Sayyidah Khadijah melarang Nabi untuk berpoligami Pertama kita bahas agamanya dulu Dalam Sebuah Dimusnatnya Abi Dawud Dijelaskan disini Bahwa Yang pertama kali sholat Bersama Nabi Setelah Khadijah adalah Sayyidina Ali Jadi Khadijah dan Ali Ini dua orang yang sholat Bersama dengan Nabi SAW Itu disaksikan oleh Oleh pamannya Oleh Sayyidina Abbas Ya Telah sampai kepada kami riwayat bahwa Isteri Nabi SAW adalah orang pertama yang beriman dengan Allah dan Rasulnya Dan beliau wafat sebelum turun kewajiban perintah sholat Tapi sudah sholat waktu itu Sama Nabi Nabi kan sebelum turun perintah sholat beliau kan sholat Sholat pagi dan sore Ya itu sudah Sudah menjadi tradisi Nabi Ya makanya Sampai sholat asal Sholat mustah itu disebut sholat pertama Karena sudah dilakukan sebelum turun kewajiban Kewajiban sholat Masya Allah Ya Ini Bisa kita baca tentang Sayyidina Khadijah ini Kemuliaannya luar biasa ini ya Sayyidina Khadijah ini luar biasa Beliau ini Menikahi Nabi SAW Itu Karena Sifat-sifat baiknya Nabi Perangainya Nabi yang mulia Kemudian Karena beliau tahu Yakin bahwa Nabi Kelak akan menjadi Nabi Yang Akhir zaman Gitu ya Jadi Banyak sekali di siranya Ibn Hisham Misalnya dikatakan Ya ibn Ammi inni kat ragibtu Fika liqharabatika Wasitotika Beliau berkata langsung kepada Rasulullah Ketika setelah Rasulullah SAW itu Diminta Bekerja ya Beliau bekerja dengan Sayyidina Khadijah Membawakan dagangannya Sayyidina Khadijah ke Syam Ditemani oleh Hulamnya Khadijah Yaitu Maisarah Maisarah itu laki-laki ya Itu yang menemani Dan menyaksikan Banyaknya irhasot Seperti ketika Nabi Dinaumi oleh Mendung Dalam perjalanan ke Syam Mendung itu Tidak pernah berpisah Tidak pernah kepanasan Nabi itu Ya bagaimana Cara muamalahnya Jual belinya Nabi Kecucurannya Nabi Cahayanya Nabi Dan itu semua diceritakan oleh Maisarah kepada Kepada Nabi Kepada Sayyidina Khadijah Majikannya Maisarah Itulah yang kemudian membuat Sayyidina Khadijah Wanita yang paling luar biasa Ya Di kalangan Quraish Ausatun Nisa'i Quraish Nasaban Wa'adhamuhunna syarafan Wa'akhtaruhunna malan Ya kullu qawmiyakana Harison ala dhalika Minha Lau yakdur alih Semua orang itu Banyak yang Meminta Sayyidina Khadijah Itu banyak yang melamar itu Tapi Tidak mau Sayyidina Khadijah Karena Sayyidina Khadijah Itu dari kecantikannya Dari sisi nasabnya Paling mulia Lisanya paling fasih Ya Hartanya paling banyak Seorang yang Kaya raya Milyarder Ya Itu Sayyidina Khadijah Masya'Allah Belia justru memilih Nabi Belia mengatakan Ini katragibtu Fika liqarabatika Wasitotika Aku Menginginkan engkau Wahai Muhammad Karena Kekerabatan Hubungan Kekerabatan Dan Karena Kemuliaanmu Sipah itu Maknanya Syaraf Fi Kaumika Wa Amanatika Dan Karena Amanatmu Ya Nabi itu amanat Beliau sudah dijuluki Al-Amin Sebelum jadi Nabi Wahusni Wahusni khulukik Dan Karena Bekertimu Yang baik Wahidki Hadithik Ucapanmu Yang selalu benar Selalu jujur Ya Thumma Aradata Aleyhi Nafsaha Kemudian Beliau menawarkan Dirinya Untuk Dinikahi Wakanat Khadijah Yawma Idhin Awsata Nisa'in Nisa'i Quraishin Nasaban Ya Ilah Akhirih Ini ada di Siranya Ibn Hisham Ya Jadi Khadijah Kemudian Menginginkan Nabi S.A.W. Karena Sifat-sifat Mulianya Nabi Ini kok Ya Allah Dibilang Ibu-ibu Lagi Naudzubillah Ini kok Disamakan Dengan wanita Wanita Biasa Itu Naudzubillah Di Uyunul Athar Itu jelas Diceritakan Bagaimana Kanat Khadijah Bintu Khuairit Imra'atan Hazimatan Jalidatan Sharifatan Ma'ama Aradallahu Biha Minal Karamati Wal Khair Khadijah Itu Bintu Khuairit Seorang Wanita Yang Kuat Kokoh Mulia Dengan Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Ta'ala Dari Segara Kemuliaan Dan Kebaikan Terhadap Sayyidah Khadijah Masya Allah Banyak Sekali Riwayat Riwayat Ini Saya Kira Yang Ada Di Al-Bushro Karya As-Sayyid Muhammad Bintu Alawi Al-Maliki Itu Cukup Untuk Menjelaskan Tentang Kemuliaan Sayyidah Khadijah Coba Kita Lihat Di Al-Bushro Dan Waktu Nabi S.A.W. Itu Pertama Kali Mendapatkan Wahyu Itu Pengalaman Pertama Nabi Menyaksikan Jibril S.A.W. Dalam Wujud Aslinya Dalam Bentuk Aslinya Sehingga Itu Nabi Merasa Syok Kaget Karena Belum Pernah Melihat Itu Pertama Kali Pengalaman Beliau Melihat Ya Jibril Al-Islam Dalam Bentuk Aslinya Makanya Beliau Sampai Kemudian Ada Ayat Zammiluni Zammiluni Ada Yang Dasiruni Dasiruni Lalu Ditenangkan Oleh Khadijah Ketika Beliau Minta Diselimuti Minta Diselimuti Ya Yang Menenangkan Siapa Khadijah Kata Khadijah Kalla Wallahi La Yukhzik Allahu Abada Wallahi Demi Allah Allah Tidak Akan Mungkin Membuat Musuh Sah Wahai Muhammad Wa In Allah Saya Ketub Laka Izzan Wa Majdan Was Udada Masya Allah Ini Syedah Khadijah Yang Berkata Dan Sesungguhnya Allah Akan Menetapkan Untuk Kemuliaan Ya Dan Kepemimpinan Farahimuka Mausullah Engkau Adalah Orang Yang Selalu Menyambung Tali Silaturrahim Ya Wa Yadukali Dhaifika Mabzullah Engkau Orang Yang Suka Memuliakan Tamu Tahmilul Kalla Sungguh Engkau Adalah Orang Yang Membawa Satu Beban Yang Berat Watak Sibul Ma'dum Dan Engkau Adalah Orang Yang Selalu Menghasilkan Mencari Sesuatu Yang Yang Tidak Ada Ya Wataq Dhaif Engkau Memuliakan Tamu Wata'inu Ala Nawa'ib Al-Hak Dan Engkau Orang Yang Selalu Membantu Orang Terkena Musibah Ya Kulla Maklum Semua Orang Yang Terkena Musibah Engkau Tolong Ya Ini Diterangkan Dalam Hadith Bat'ul Wahyi Inna Kala Tahmilul Kalla Watak Sibul Ma'dum Ya Wa Takrid Daif Wata'inu Ala Nawa'ib Al-Hak Banyak Itu Riwayat-riwayatnya Jelas Sekali Jadi Ini Masya'Allah Luar biasa Sampai Suatu saat Sayyidah Khadijah Ini Ingin Melihat Melihat Jibril Alaihissalam Tolong Kalau Nanti Malaikat Jibril Alaihissalam Datang Kepadamu Beritahu Saya Ya Kemudian Ketika Diberi Kabar Oleh Nabi Ketika Jibril Alaihissalam Datang Nabi Sudah Tenang Waktu Itu Fakalat Sayyidah Khadijah Berkata Waktu Itu Masuk Ke Kholwah Tempat Di Gua Tempat Nabi S.A.W. Mendapatkan Wahyu Ijlis Ala Syikkil Aiman Wahyu Nabi Sekarang Duduklah Di Sisi Kananku Fajalasa Nabi Duduk Di Sisi Kanan Sayyidah Khadijah Kemudian Sayyidah Khadijah Bertanya Apakah Engkau Sekarang Melihat Melihat Orang Itu Yakni Jibril Alaihissalam Dibilang Iya Kemudian Berpindah Posisinya Sayyidah Khadijah Berkata Sekarang Duduklah Di Di Pangkuanku Kemudian Duduk Di Pangkuannya Ditanya Lagi Apakah Kamu Melihat Orang itu Masih Ada Di Hadapan Dibilang Iya Masih Ada Dia Kemudian Sayyidah Khadijah Mengangkat Sedikit Farofa'at Diangkat Sedikit Kerudungnya Supaya Rambutnya Terlihat Ketika Rambutnya Terlihat Kemudian Ditanya Sama Sayyidah Khadijah Sekarang Orang itu Masih ada Enggak Masih Ini Bukan Syaitan Tapi Hadha Malakun Min Malaikat Rahman Ini Adalah Malaikat Dari Malaikat Allah Ta'ala Yang Maha Rahman Bahkan Ini Cukup Sudah Dibuat Dalil Orang Buka Kerudung Itu Pasti Dijauhi Malaikat Malaikat Aja Lari Ini Dibuat Istidlal Bisa Ini Oleh Para Ulama Ini Sampai Sayyidah Khadijah Itu Menyaksikan Wahyu Waktahu Fih Bait Ya Jibreel Wali Zillub Fih Amuri Ilti Yau Faham Atat Anhal Khimara Lited Dari Aho Al Wahyu Am Hual Ighmau Fah Tafa Rind Kashfi Rasa Jibreel Fah Ma Ad Aho U'id Al Gita Ya Wakan Tafal Dari Kih Tata Nidin Ha Wari Ziyad Tant Fih Yakin Ya Sayyidah Khadijah Berbuat begitu itu Karena Berhati-hati Terhadap Agamanya Bukan Karena Apa-apa Dan Untuk Menambah Lagi Keyakinannya Kalau Nabi Kalau Nabi Sudah Dipuncak Keyakinan Sudah Tidak Ada Lagi Keraguan Terhadap Wahyu Yang Turun Kepadanya Ini Banyak Sekali Di Al-Bushra Ini Khasais Khasais Khadijah Di Antaranya Beliau Adalah Orang Yang Pertama Beriman Annaha Awaluman Amanabihim Nannisa'i Warijal Baik Dari Kalangan Wanita Maupun Laki-laki Orang Pertama Beriman Adalah Sayyidah Khadijah Bahkan Semua Hartanya Dihabiskan Untuk Menyokong Men-support Dakwahnya Rasulullah S.A.W. Wa'ala Ahli S.A.W. Beliau Selalu Menenangkan Nabi Di Saat Orang Memusuhi Dia Orang Yang Begitu Terus Mencintai Nabi Menenangkan Nabi Ketika Beliau Nabi S.A.W. Dibaykot Oleh Orang-orang Kafir Beliau Sayyidah Khadijah Orang Yang Memberikan Seluruh Hartanya Kepada Nabi S.A.W. Dan Ketika Nabi Nabi S.A.W. Belum Punya Anak Dari Siapapun Seluruh Putra Putri Nabi Berasal Dari Sayyidah Khadijah Selain Sayyidah Khadijah Hanya Satu Yang Dari Istri Nabi Yang Lain Yaitu Mariyatul Keptiyah Hanya Satu Yang Sisanya Semuanya Dari Sayyidah Khadijah Radiyallahu Ta'ala Anha Wa Ardu Ya Kemudian di Hadis Disini Dijelaskan Sayyidah Nisa Il Alamin Mariyam S.A.W. Fatimah S.A.W. Khadijah S.A.W. Asya Imratu Fir'aun Bahwa Wanita Paling Mulia Pemimpin Para Wanita Di Seluruh Alam Ini Adalah Mariyam Bintu Imran S.A.W. Fatimah Kemudian Fatimah Sayyidah Fatimah Putri Nabi S.A.W. Putri Nabi S.A.W. S.A.W. Khadijah Kemudian Sayyidah Khadijah S.A.W. S.A.W. Asya Imratu Fir'aun Kemudian Asya Bintu Muzahim Istrinya Fir'aun Banyak Riwayat Riwayat Ini Sampai Ada Riwayat Yang Marfu'ah Hasbuka Min Nisa Alamin Mariyam Bintu Imran Khadijah Bintu Khuairid Fatimah Bintu Muhammad Asya Imratu Fir'aun Ini Hadis Yang Tetap Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Wakot Hakamah Bisihatihi Ajillatul Ulama Banyak Pembesar Pembesar Ulama Yang Menghukumi Status Hadis Ini Sebagai Hadis Yang Sahih Bahkan Dalam Riwayat Tidak 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 Ada Dua Orang Yang Ragu Dua Perawi Yang Ragu Tidak Ada Ketika Nabi Ber Sabda Khairu Nisa Mariam Khairu Nisa Khadijah Ya Sebaik Baik Wanita Sebaik Baik Wanita Dunia Adalah Mariam Dan Sebaik Baik Wanita Dunia Adalah Khadijah Ini Diriwayatkan Oleh Syekhan Oleh Bukhari Dan Muslim Kemudian Banyak Putera Putranya Ada Al-Qasim Al-Tahir Al-Tayyib Zainab Umuk Umuk Al-Thum Ruqayyah Ya Termasuk Sayyidah Fatimah Al-Gharra Ini Semua Puteri Puteri Nabi S.A.W. Dari Sayyidah Khadijah Kemudian Ini Bayangkan Ya Di Antara Kemuliaan Sayyidah Khadijah Yang Anda Sebut Ibu-ibu Tadi Itu Masya Allah Al-Alihan Rahmah Wal-Ikram Anna Rabbal Izzah Arsalalah Ma'ajib Rila Assalam Allah Ta'ala Mengirimkan Salam Kepada Sayyidah Khadijah Melalui Jibril Fakala Ya Muhammad Hathihi Khadijah Qad Atatka Bi Inain Fihi Idamun Wa Ta'amun Fa Idah Hiyya Atatka Fa Al-Alih Al-Alihan Al-Alihan Rabbihah Wa Min Nis Salam Falamma Balagaha Qalat Allah Assalam Wa Min Assalam Wa Ala Jibril Assalam Ya Waktu itu Jibril Al-Alih Assalam Datang Ya Kepada Nabi Assalam Kemudian Berkata Wahai Muhammad Kata Jibril Ini adalah Khadijah Yang telah Datang Waktu itu Sayyidah Khadijah Sedang Datang Ya Bersamaan Dengan datangnya Jibril Sedang Membawa Tempat Ya Yang Di dalamnya Ada Ada Lauk Pauk Ada makanan Yang mau Disuguhkan Kepada Nabi Assalam Wa Al-Alih Assalam Kemudian Kata Malaikat Jibril Kepada Nabi Kalau nanti Khadijah Sudah datang Kepada Kamu Sampaikan Kepadanya Dari Tuhannya Dan dari Aku Salam Jadi Salam Dari Allah Dan dari Jibril Ketika Disampaikan Oleh Nabi Apa Jawaban Sayyidah Khadijah Allah Assalam Allah Adalah Zat Yang Mahasalam Yang Memberikan Keselamatan Sumber Keselamatan Wa Min Assalam Wa Al-Jibril Assalam Dan Salam Juga Atas Jibril Orang Kayak Begini Mau disebut Ibu-ibu Mau Disamakan Masya Allah Ini Disebutkan Dalam As-Suhihan Ya Nabi Assalam Bersabda Beri Kabar Gembira Khadijah Bahwa Dia 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 Akan Dibangunkan Rumah Kelak Di Surga Dari Mutiara Ya Yang Di Dalamnya Tidak Ada Rasa Jerih Payah Dan Tidak Ada Rasa Capek Ya Tidak Ada Penderitaan Di Dalamnya Ada Pun Soal Warakab Naufal Tadi Diulang Ya Dipertegas Nabi Sayyidah Khadijah Tadi Dikatakan Tidak Mau Dimadu Pencerama Mengatakan Orang Yahudi Di Jazira Arab Berpoligami Orang Musyrikin Berkod Berpoligami Lalu Siapa yang tidak Berpoligami Orang Nasroni Kan Arahnya Kan jelas Kesana Maksud Anda Kan Anda Mengatakan Kalau Sayyidah Khadijah Itu Nasroni Ya Ya Yang jelas Sayyidah Khadijah Sebelum Nabi Diotus Itu Tidak pernah Menyembah Berhala Ya Dan Tidak ada Penjelasan Agamanya Itu Nasroni Kalau Mengikuti Kitab-kitab Nabi Terdahulu Mungkin Mengikuti Kitabnya Nabi Isa Nabi Musa Taurat Atau Injil Yang Masih Belum Muharraf Belum Berubah Masih Asli Orisinil Itu Masih Beriman Berarti Itu Dan Warokok Ya Kemudian Anda Mengatakan Tidak Berpoligami Tadi Sudah Saya Sampaikan Kalau Anda Berani Mengatakan Begitu Melarang Ya Seakan-akan Tidak Mau Tidak Mau Berpoligami Bahasanya Tidak Mau Dipoligami Tidak Mau Dimadu Itu Dimana Kitabnya Dimana Penjelasannya Sekarang Kalau ada Istri Tidak Mau Dipoligami Itu Juga Tidak Tidak Berarti Karena Dia Tidak Mengimani Atau Mengingkari Hadis Ayat Tentang Poligami Tidak Berarti Begitu Kadang-kadang Wanita Itu Ada Rasa Cemburu Dia Tidak Ingin Dimadu Ini Untuk Wanita Biasa Untuk Kalangan Wanita Biasa Jangan Sekelas Sayyidah Khadijah Kadang-kadang Mereka Tidak Mau Dimadu Karena Tidak Kuat Tidak Mampu Takut Suaminya Tidak Bisa Adil Dan Seterusnya Karena Topoligami Itu Juga Ada Aturan Aturannya Dalam Islam Tidak Bisa Sembrono Dan Sembarangan Adapun Sayyidah Khadijah Belum Pernah Ada Riwayat Beliau Tidak Mau Dimadu Tapi Justru Ini Menjadi Satu Kemuliaan Sayyidah Khadijah Satu Satunya Istri Yang Tidak Pernah Dipoligami Oleh Nabi S.A.W. Ini Yang Membuat Beliau Berbeda Dengan Istri Istri Nabi Yang Lain Ummahatul Muminin Radiyallahu Ta'ala Anhun Ajma'in Soal Waraka bin Naufal Ini Saya Anjurkan Bapak Abdus Syakur Profesor Doktor Abdus Syakur Yasin Membaca Kitab Ini Ada Kitab Judulnya Waraka bin Naufal Fibut Fibut Dari Judulnya Saja Sudah Jelas Waraka bin Naufal Ada Di Dalamnya Surga Fibut Nanil Jannah Ini Sepupunya Sayyidah Khadijah Yang Tadi Anda Sebut Pendeta Kemudian Anda Pertegas Nabi Mengkonsultasikan Wahyu Dengan Seorang Pendeta Seakan-akan Anda Kayaknya Nadanya Mau Mengatakan Wahyu Saja Dikonsultasikan Dengan Pendeta Aromanya Kok Begitu Yang Anda Ucapkan Seperti Itu Ya Masya Allah Jadi Soal Waraka Bin Naufal Waraka Bin Naufal Ini Banyak Sekali Pendapat Para Ulama Dalam Kitab Ini Banyak Ketika Sayyidah Khadijah Menyampaikan Tentang Wahyu Yang Datang Kepada Nabi S.A.W. Kepada Waraka Bin Naufal Ya Disini Dikatakan Waraka Bin Naufal Yang Mengatakan Fakalah Lahu Waraka Hadhan Namus Ya Hadhan Namus Ini Yang Datang Kepadamu Itu Jibril Alladhi Nazala Nazala Alladhi Nazala Allah Ala Musa Yang Diturunkan Allah Kepada Nabi Musa A.S. S.A.W. Ya Laytani Fiha Jada'an Laytani Akunu Hayyan Ith Yukhrijuka Kaumuk Kata Waraka Bin Naufal Beliau itu Seorang yang Membaca Kitab Bahkan Menulis Taurat Dan Injil Dengan Bahasa Ibrani Beliau orang Yang cerdas Pembaca Bukan Pendeta Pendeta Seperti Pendeta Atau Romo Romo Yang Yang Mau Anda Kesankan Itu Tidak Tidak Seperti Itu Beliau ini Seorang Pembaca Kitab Dan Kitab Taurat Dan Injil Yang Masih Orisinil Kata Waraka Itu yang Datang Kepadamu Itu Jibril Makanya Beliau Tahu Karena Beliau Membaca Kitab Yang Datang Kepada Nabi Musa A.S. Andai Saja Saya Dalam Keadaan Masih Kuat Laitani Aku Nuhayan Andai Saja Saya Masih Hidup Jika Kelak Engkau Diusir Oleh Kaum Waraka Bina Fals Sudah Tahu Nanti Nabi Akan Diusir Sampai Hijrah Ke Madinah Fakala Rasulullah S.A.S. Mungkinkah Kata Nabi Mereka Mengusir Saya Kala Naam Iya Kata Waraka Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Datang Dengan Agama Seperti Yang Kamu Bawa Ini Kecuali Pasti Akan Dimusuhi Jika Aku Mendapati Harimu Itu Ansur Ka Nasran Muazzaran Maka Aku Pasti Akan Menolongmu Dengan Pertolongan Yang Hebat Semalam Yang Siap Warakoh Antufiyah Wafatrol Wahyu Tidak Lama Warakoh Wafat Dan Ketika Itu Fatrah Wahyu Lama Tidak Tidak Turun Abu Ya'la Dalam Musnadnya Menjelaskan Disini Su'ilan Nabi S.A.W. Anwar Wafat Nabi S.A.W. Ditanya Tentang Wafat 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 Saya melihat Wafat 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 Ada Di Dalam Surga Sedang Mengenakan Pakaian Dari Sutra Ya Dari Sutra Masya Allah Kemudian Juga Ada Hadis Nabi S.A.W. Menyatakan Ra'itu Waraka Ala Nahrin Min An Huril Jannah Li An Ya' 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 Ini Pertanda Bahwa Waraka Min Al Hunafa Ini Dua-duanya Orang-orang Yang Min Al Hunafa Ada Itu Orang-orang Min Al Hunafa Kemudian Ada Hadis Dari Asma Binti Abi Bakar An Nabi S.A.W. Su'ilaan Waraka Bin Naufal Ketika Nabi S.A.W. Ditanya Tentang Waraka Bin Naufal Faqala Yuba'athu Yawmal Kiamati Ummatan Wahdah Kelak Dia Dibangkitkan Di hari Kiamat Dalam Keadaan Seperti Satu Ummat Rawahu Tabarani Warijal Hurijal Sahih Ini Perawinya Semuanya Sahih Jadi Jelas Sekali Bahwa Waraka Bin Naufal Itu Seperti Apa Kualitasnya Sampai Dikarangkan Khusus Oleh Seorang Ulama Ini Doktor Doktor Waiyid Bin Ayyad Bin Ayyid Al Kuhayli Al Hitrifi Ini Yang Mengarang Kitab Waraka Bin Naufal Fi Butnan Il Jannah Ini Perlu Dibaca Disini Tentang Waraka Tentang Bagaimana Agamanya Tentang Bagaimana Kemuliaannya Dan Seterusnya Yang Saya Sampaikan Itu Hanya Sedikit Dan Sebagian Menukil Dari Kitab Itu Baik Demikian Jawaban Saya Silahkan Dilanjutkan Ke Poin Yang Berikutnya Selamat Terima kasih.